Dewi Lanjar Dewi Lanjar sampai sekarang masih merupakan legenda yang hidup di dalam masyarakat dan masih berpengaruh dalam jiwa masyarakat terutama di Pekalongan. Dalam segala peristiwa seringkali dihubungkan dengan Dewi Lanjar, apabila ada anak yang sedang bermain-main di pantai hilang, tentu mereka berpendapat bahwa si anak itu dibawa Dewi Lanjar. Dan bila mana dapat diketemukan kembali, tentulah si anak menyatakan dirinya tersesat di suatu daerah atau suatu kraton yang pembunyi-pembuninya juga seperti kita-kita ini. Mereka mempunyai kegiatan membatik, berdagang, menukang, nelayan dan lain-lain yang tidak ubahnya seperti di dalam kota saja. Daerah tersebut dikuasai oleh seorang putri yang cantik, dialah Dewi Lanjar. Diceritakan pada zaman dahulu, di suatu tempat kota Pekalongan, hiduplah seorang putri yang sangat cantik jelita, sampai sekarang masih menjadi pembicaraan penduduk, tempat yang terkenal dengan nama Dewi Rara Kuning. Adapun tempat tinggalnya tiada dapat diketahui secara pasti, dalam menempuh gelombang hidupnya, Dewi Rara Kuning mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab dalam usia yang sangat muda, ia sudah menjadi janda. Suaminya meninggal dunia, setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahannya. Maka dari itulah Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanjar. Lanjar sebutan bagi seorang perempuan, yang bercerai dari suaminya, dalam usia yang masih muda, dan belum mempunyai anak. Sejak ditinggal suaminya itu, Dewi Lanjar hidupnya sangat merana, dan selalu memikirkan suaminya. Hal yang demikian itu berjalan beberapa waktu lamanya, tetapi, lama-kelamaan Dewi Lanjar sempat berpikir kembali, bahwa kalau dibiarkan demikian terus akan tidak baik akibatnya. Maka dari itulah ia kemudian memutuskan untuk pergi menindalkan kampung halamannya, merantau sambil menangis hatinya yang sedang dirundung malang. Tersebutlah perjalanan Dewi Lanjar sampai di sebuah sungai, yaitu Sungai Opak. Di tempat ini kemudian bertemu dengan Raja Mataram, bersama Mahapati Singaranu, yang sedang bertapang ngapung di atas air sungai itu. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya, serta pula mengatakan tidak bersedia untuk menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singaranu demi mendengar tuturnya tergaru, dan merasa kasihan. Oleh karena itu, dinasehatinya agar bertapa di pantai selatan, serta pula menghadap kepada Ratu Kidul. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berpisahan serta melanjutkan perjalanan masing-masing, Panembahan dan Senopati beserta patihnya, melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak, sedangkan Dewi Lanjar pergi ke arah pantai selatan. Dikisahkan bahwa Dewi Lanjar sesampainya di pantai selatan, mencari tempat yang baik untuk bertapa. Karena ketekunan, dan keyakinan akan nasihat dari Raja Mataram itu, akhirnya Dewi Lanjar dapat mopsa, dan dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon untuk dapat menjadi anak buahnya, dan Ratu Kidul tiada keberatan. Pada suatu hari Dewi Lanjar, bersama Jin Jin diperintahkan untuk mengganggu, dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiren. Kini letaknya di sekitar Jembatan Aning Pekalongan, tempat Raden Bahu membuat api. Tetapi, karena kesaktian Raden Bahu, yang diperoleh dari bertapa ngalong, semua godaan Dewi Lanjar, dan Jin Jin dapat dikalahkan, bahkan tunduk kepada Raden Bahu. Karena Dewi Lanjar tiada berhasil menunaikan tugas, maka ia memutuskan tidak kembali ke Pantai Selatan, akan tetapi kemudian memohon ujin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Oleh Raden Bahu disetujui, bahkan pula oleh Ratu Kidul, Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di Pantai Utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di Pantai Pekalongan di sebelah Sungai Selamaran. Pantai Selamaran merupakan lokasi di mana pintu masuk Istana Megah milik Dewi Lanjar. Bagi orang yang memiliki kemampuan indra ke-6, akan dapat melihat adanya karpet merah gaib yang menghubungkan langsung ke pintu sebuah Istana Megah bertaburkan emas pintan dan permata yang berkelap-kelip. Dewi Lanjar dan pasukannya memiliki wewenang khusus untuk menjaga setiap harta karun yang tersimpan di Laut Pantai Utara. Harta karun ini berasal dari kapal-kapal saudagar yang karam pada masa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga kolonial Belanda. Dewi Lanjar menjaga harta karun ini agar digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk memperkaya pribadi. Dewi Lanjar memiliki lima abdikinasi, salah satunya bertugas sebagai penggoda iman manusia. Sosok abdikinasi ini menyerupai mit lorong di Pantai Selatan dengan wujud setengah manusia dan setengah naga. Sosok ini akan selalu menjerumuskan orang-orang yang memiliki pemikiran sesat dan mencari jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan menumbalkan seseorang yang sangat dicintainya. Itulah sejarah singkat kali ini tentang Ratu Penguasa Pantai Utara. Apa pendapat kalian tentang Dewi Lanjar? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.